Belajar bersama Ayu Savitri Kira-kira tahun 1940-an, tentara Jepang datang dan membawa bekicot untuk menjadi salah satu bekal konsumsi mereka selama menjajah di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tentu saja mereka kembali ke negaranya. Namun, bekicot yang mereka bawa ditinggalkan di Indonesia dan terus berkembang biak. Sahabat Lipi tahu nggak, sekali bertelur, seekor bekicot dapat menghasilkan setidaknya 100 telur. Jadi nggak heran kalau kita bisa dengan gampangnya menemukan bekicot di mana-mana. Sahabat Lipi, apakah pernah mengonsumsi bekicot seperti tentara Jepang? Pasti ada yang pernah mencicipi dan ada juga yang belum pernah, karena merasa aneh atau takut akan kandungan yang ada di dalam bekicot. Lendir bekicot dan keong darat lainnya seringkali dikira sama seperti bisa atau racun yang ada pada ular. Padahal nyatanya keduanya berbeda. Lendir pada tubuh keong berguna dalam mempermudah pergerakannya. Jadi, selama kita memasak keong darat sampai matang dan tidak mengonsumsinya berlebihan, sejatinya tidak akan bermasalah kok. Namun tetap hati-hati ya, karena memang ada beberapa keong yang dapat menjadi perantara larva cacing Angiostrongilus kantonensis, yang dapat menyebabkan meningitis. Selain itu, keong juga dikenal memiliki kandungan kolagen yang tinggi untuk kulit dan zat antibakteri serta anti-inflamasi sebagai penyembuh luka. Kasihkan cerita sampai lupa kenalan. Halo sahabat Lipi, saya Ayu yang akan menemani belajar bersama peneliti kali ini. Saya peneliti bidang zoologi di pusat penelitian biologi Lipi. Waktu S1, saya mengambil jurusan biologi di Universitas Pajajaran. Lalu melanjutkan S2 di PSMIL 4 dan MIIM Universitet 20 di Belanda dan menyelesaikan S3 di Universitet Hamburg. Sejak dulu saya tertarik dengan dunia perkeongan, khususnya keong darat. Makhluk mungil yang satu ini kerap terlihat saat kita bermain semasa kanak-kanak di lingkungan sekitar rumah. Atau mungkin ada yang pernah melihatnya di pinggir pantai atau sawah. Eh, tapi sahabat Lipi, tahu nggak bedanya? Keong darat, bekicot, dan siput. Keong darat atau land snail merupakan nama untuk anggota film molusca kelas gastropoda yang berarti hewan dengan tulang lunak yang berjalan dengan kaki perutnya. Hewan ini menghasilkan lendir. Keong darat yang bercangkang maupun tidak bercangkang sering terlihat di pekarangan rumah kita, terutama biasanya setelah hujan. Nah, kalau bekicot sendiri merupakan sebutan untuk salah satu jenis keong darat, tepatnya bernama Lisa chatina pulika. Keong ini tidak berasal dari Indonesia dan merupakan keong invasif lho. Jadi, bekicot masih merupakan keong darat ya. Bekicot ini mudah beradaptasi dan tahan dengan perubahan habitat. Lain halnya dengan siput. Siput adalah keong yang tidak memiliki cangkang, bentuknya mirip dengan lintah, namun mereka memiliki tentakel di bagian kepalanya. Gimana, sahabat Lipi? Sekarang sudah jelaskan perbedaan antara sebutan ketiganya? Jangan lupa ya, bekicot adalah keong, tetapi keong belum tentu bekicot. Siput adalah keong, keong belum tentu siput, dan siput tidak sama dengan bekicot. Selamat mencerna kalimat barusan ya, sahabat Lipi. Lanjut ke keong darat. Keong darat dapat hidup di berbagai habitat. Ada jenis keong yang hanya dapat hidup di dataran rendah, ada jenis keong yang hanya dapat hidup di dataran tinggi, dan ada yang dapat dijumpai di kedua dataran tersebut. Ada keong yang hanya ditemukan pada satu gunung, dan tidak ditemukan di gunung lainnya, sehingga beraneka ragam jenisnya. Di Indonesia, terdapat lebih dari 1.800 jenis keong darat. Pulau Jawa, di mana penelitian keong darat lebih banyak dilakukan, memiliki setidaknya 242 jenis keong darat, di mana 103 di antaranya hanya ditemukan di pulau ini. Di antara keberagaman keong tersebut, saya telah ikut serta menemukan dan mendeskripsi 23 spesies baru keong. 22 spesies di antaranya telah diberikan nama untuk menambah daftar panjang keanekaragaman hayati ilmu pengetahuan di Indonesia. Salah satu nama dari ke-22 spesies tersebut adalah Landoria parahyangensis, yang dinamakan berdasarkan area sebaran spesies tersebut, yaitu di Tanah Sunda atau Parahyangan. Kemudian, ada pula yang disebut Landoria petrukensis, yang berasal dari nama petruk, karena hanya ditemukan di kawasan Gua Petruk Kebumen. Ada juga yang diberi nama Diplomatina Ristiae dan Diplomatina Heriantoi, yang didedikasikan untuk peneliti keong di Museum Zoologicum Bogorien Silipi loh. Saat ini, saya ingin mengungkap potensi keong darat yang memiliki aktivitas antimikroba terampuh dan memiliki banyak manfaat sebagai salah satu solusi kesehatan. Penggunaan lendir keong darat sebagai salah satu bahan potensial dalam kosmetika saat ini sudah mulai banyak muncul, terutama yang terkenal dari negara Korea. Lendir keong atau snail slime atau mukus memang telah menjadi salah satu kandungan skincare yang berkembang di beberapa negara, karena kandungannya yang sudah terbukti berhasiat untuk merawat wajah, terutama untuk menunda penuaan dini berkat kolagennya yang tinggi. Fakta menarik nih, sahabat Lipi. Ternyata, bahan baku skincare yang terkenal di Korea ada yang merupakan hasil ekspor dari Thailand. Dan ternyata, Indonesia juga punya keong asli Indonesia yang bisa jadi bahan baku skincare. Kabar gembira, kan? Oleh karena itu, penting sekali adanya konservasi yang memungkinkan untuk pelestarian makhluk mumil ini, sahabat Lipi. Gimana, sahabat Lipi? Semoga petulangan belajar bersama saya kali ini dapat bermanfaat dan terus menambah rasa keingin tahuan kalian terhadap keberadaan keong darat ini ya. Ayo, mulai bersahabat dengan lingkungan sekitarmu, khususnya dengan si mumil keong. Terima kasih telah menonton!